ngomongin aceti aja itu tuh 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 yang ngomongin aceti-aceti kemarin no, profesor lu no ngomongin radikal-radikul radikal-radikul, rakus tua, rakus profesor lagi bismillahirrahmanirrahim guys, masih inget kan, babay Roland nih, nih gue mau ngajarin kalau kalian udah pesan ini buat menemenin minum kopi enak nih gue kalau ngonten biasa begini nih nah, ini gue ngambil yang pisang keju nih ya, no gitu, ya guys dibelah jadi dua terus celup di kopi rahmanirrahim sensasinya sensasinya itu luar biasa kejunya tetap terasa kopinya ada aroma pisangnya buruan pesan babay Roland nomor WA-nya ada dijamin halal enak berkah insyaallah hasilnya untuk perjualan langsung hubungi deh gitu aja gitu buat menemenin minum kopi dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktulhum badada walatuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back selamat datang lagi di channel babayaldo bersama gue babayaldo youtuber aja yang tetap santu tetap akan sehat dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim salam revolusi akhlaq semangat revolusi akhlaq semoga akhlaq kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allahu Akbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa penambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat amin ya rabbal adat amin oke guys tentang profesor radikal radikal ternyata oh ternyata loh beliau itu juga salah satu pengurus PWNU wakil ketua PWNU ini ormas paling nasionalis garda terdepan NKRI harga mati sejatinya NKRI wah anti radikal radikul NKRI harga mati tapi kok korupsi bingung gue dua-dua ya pernah pendahara umumnya pernah juga ya maming itu ini ternyata loh ini gue dapat dari situs on NU nya nih gue baca dulu ya ini dari NU.org.id Jumat 18 Oktober 2019 keren baca dulu ya wah makanya masa sih NU makan uang haram kan gak mungkin ya makanya kadang-kadang kalau makan uang haram itu itu apa kayak pelajar itu bisa rame-rame lempar-lemparan kursi kemarin mungkin kemasukan uang haram dikit iya kan mudah-mudahlah Allah ampun Bandar Lampung NU Online Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nasratul Ulama BWNU Provinsi Lampung Prof T.T. Aum Karomani terpilih menjadi rektor Universitas Lampung UNILA periode 2019-2023 pada pemilihan yang dilaksanakan di gedung rektor UNILA Kamis 17 Oktober Profesor ilmu komunikasi ini merahim 44 suara atau 61,11% Wah bayangin loh ilmu komunikasi komunikasi untuk menjalin relasi untuk korupsi ngopi untuk bisa korupsi itu harus pintar komunikasi jadi youtuber kayak gue cukup bisa ngopi sesaat setelah dipilih Prof Aum siapaan karibnya karib banget nih mengkatakan akan terus melanjutkan visi-misi yang telah dilakukan oleh rektor sebelumnya dia juga berkomitmen terus membawa UNILA lebih baik untuk tingkat regional dan nasional bahkan internasional ini gimana nih visi-misi yang telah dilakukan oleh rektor sebelumnya kalau dia sekarang korupsi masa rektor sebelumnya itu korupsi kan dia meneruskan komitmen membawa UNILA lebih baik tingkat regional dan nasional bahkan internasional dalam prestasi berkorupsi masa begitu ya NULU ini NULU gimana sih enggak-enggak kita sudah memiliki visi-misi itu yang kita fokuskan dan juga menunggu arahan dari Menris Teknik T ucapnya ujarnya saat jumpa pers usai pemilihan rektor transformasi digital dan anggaran berkelanjutan yang sehat yang sehat anggaran berkelanjutan yang sehat korupsi juga akan diwujudkan untuk mencapai visi 2025 dan reputasi UNILA yang unggul 2022 UTT KPK makanya jangan terlalu jauh gitu berangan-angan jangan panjangannya angan-angan tulil amal jangan bukan amal loh ya amal pakai alif nanti salah lagi orang panjang angan-angan ini 2025 visi 2025 2022 UTT KPK kepanjangan luprok dan reputasi UNILA yang unggul dalam bidang korusi aduh diantara keunggulan tersebut adalah unggul dalam reputasi akademik prima dalam manajemen dan layanan unggul dalam budaya riset dan inovasi dan unggul dalam reputasi regional dan internasional ketinggian prop angan-angan lu ketinggian ternyata korupsi juga lu prop oleh karena itu ia mengajak segenap elemen kampus untuk bekerjasama saling mendukung kemajuan Universitas Nomor 1 di Lampung tersebut saya juga minta bantuan kepada semua pihak turut mendukung kemajuan di UNILA karena hal ini tidak bisa ditopang satu orang kata dia iya banyak orang itu korupsinya kemarin bagi-bagi gak ya banyak orang lah korupsi satu-satu kripilinya provahom ini memunculkan harapan baru terkait perkembangan segala bidang di UNILA salah satunya datang dari akademisi UIN Raden Intan Lampung yang juga ketua forum komunikasi pencegahan teroris biaya Haji Abdusyukur ia berharap provahom mengembangkan dan melembagakan moderasi dalam beragama di kampus yang bersenergi dengan norma akademik dan kode etik UNILA no no tuh yang ngomongin itu nak paham-paham radikal nih langkah ini ditujukan untuk menangkal masuknya paham dan aksi radikal dan intoleransi di kampus UNILA kata Giai Syukur Pak Giai Syukur Pak Giai Syukur lah ini loh rektornya ketangkep ini loh TTKPK ini loh kalau radikal nah itu korupsi buah kur Pak Giai Syukur lupa gue kejeblosan gue Pak Giai lebih lanjut Giai Syukur berharap rektor UNILA baru mampu mengembangkan kampus dan dunia akademik di UNILA untuk menopang kebangunan nasional dan daerah khususnya Lampung hal ini bisa ditempu melalui peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi di Lampung dan pemerintah daerah Lampung serta instansi lainnya Giai Syukur juga wakil ketua PWNU Lampung ini juga berharap provahom dapat mengembang kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai aturan birokrasi dan berbasis pada nilai-nilai aswaja NU yang bersinergis dengan nilai-nilai kearifan lokal di UNILA kok korupsi apakah sudah membudaya ini korupsi ah enggak kalau NU kan enggak ya aduh masa sih NU mau uang harapan enggak ya aduh udahlah itu beritanya guys itu berita pertama ternyata memang terpilih menjadi rektor NU loh NU ya dan ada berita keduanya begini guys guys kenapa ngomongnya jadi begitu B ya karena tadi ada agih aduh Syukur bukan 2M Karomeni 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 rektor unilah terima 5M dari suap penerimaan mahasiswa baru 5M anjir Rakus rektor tua nih ya rektor tua profesor dokter wakil ketua hormat islam bikin malu tuh Ya Isukur ngomong dong bikin malu aja kok ngegas iyalah sekali-sekali ngegas kita ketawain doang fakta kini Minggu 21 Agustus Jakarta KPK menetapkan doktor Universitas Lampung Unilah Profesor Doktor Karomeni KRM yang juga merupakan wakil ketua PWNU Provinsi Lampung sebagai tersangka kasus suap proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unilah KPK menyebut Karomeni menerima sekitar 5M 5M dari hasil suapnya tersebut bikin malu tua bikin malu bikin malu NU kayak syukur ngomong dong Wakil ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan konstruksi perkara kasus suap yang menjerat Karomani Gufron menyebut pada 2022 Unilah sebagai salah satu perguruan tinggi negeri ikut menyelenggarakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN selain SNMPTN Unilah juga membuka jalur khusus yaitu seleksi mandiri masuk Universitas Lampung si Manila untuk tahun akademik 2022 Karomani yang menjabat sebagai rektor Unilah pada periode 2020-2024 memiliki memenang salah satunya terkait mekanisme dilaksanakannya si Manila tersebut selama proses si Manila berjalan KRM diduga aktif untuk terlibat langsung dalam menentukan kelulusan para peserta si Manila dengan memerintahkan H.Y. Heriandi selaku wakil rektor 1 bidang akademik dan Budi Sutomo selaku kepala biru perencanaan dan hubungan masyarakat serta melibatkan MB Muhammad Basri selaku ketua senat untuk turut serta menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa yang apabila ingin dinyatakan lulus maka dapat dibantu dengan menyerahkan sejumlah uang selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan pihak universitas kata Gufron dalam konferensi PES di kantornya Minggu 21 Agustus kalau nyokok bisa masuk tua lu Karumandi tua profesor tua jiwa koruptor bikin malu NU Gufron mengatakan Karumandi juga diduga memberikan peran dan tugas khusus untuk H.Y. dan MB dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua beserta seleksi yang sebelumnya telah dinyatakan lulus berdasarkan penilaian yang sudah diaturnya terkait besaran nominal uang yang disepakati antara pihak KRL diduga jumlahnya bervariasi dengan kisaran minimal Rp100 juta sampai Rp350 juta setiap orang tua beserta seleksi yang ingin diluluskan ucapnya anjir ini lebih dari ACT ini Rektor profesor koruptor giliran ACT radikal radikal teroras teroris rame lu udah tua juga giliran ngomongin teroris teroris itu kiai syukur itu kur dan lagi kan minta maaf kiai kelepasan ngomong dong nih sekarang radikal gak nih temen lu nih Wufron mengatakan Karomani diduga memerintakan Mualimin untuk turut mengumpulkan sejumlah uang daripada orang tua peserta seleksi yang ingin dinyatakan lulus oleh Karomani Andi Desviadendi Adi sebagai salah satu keluarga calon peserta seleksi Simanila diduga menghubungi Karomani untuk bertemu dengan tujuan menyerahkan sejumlah uang karena anggota keluarganya telah dinyatakan lulus Simanila atas bantuan Karomani Mualimin selanjutnya atas perintah KRL mengambil titipan 150 juta rupiah dari Adi di salah satu tempat di Lampung seluruh uang yang dikumpulkan KRM melalui Mualimin yang berasal dari orang tua calon mahasiswa yang diluluskan KRM berjumlah 603 juta rupiah dan telah digunakan untuk keperluan pribadi KRM sekitar 575 juta rupiah rakus lu ngomongin yang ngomongin yang ngomongin yang ngomongin kemarin profesor lu ngomongin radikal 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 rakus tua rakus profesor lagi jadi total selain itu KPK juga menemukan adanya sejumlah uang yang diterima KRM melalui Budi Sutomo dan MB yang berasal dari orang tua calon mahasiswa yang diluluskan KRM yang juga atas perintah KRM uang tersebut telah dialih bentuk menjadi tabungan deposito emas batangan dan juga masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar 4,4 miliar rupiah tambahnya jadi total 5 miliar 603 juta ditambah 4,4 miliar wah tua profesor rakus maling koruptor bikin malu hormat islam ngomongnya terorak teroris terorak teroris radikal 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 ternyata koruptor KPK meningkatkan status perkara ini ketahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka kata direktur penyidikan Dirdik KPK Kombes Asep Guntur Rahayu dalam jumpa Pels di kantornya Jakarta Selatan Minggu 21 Agustus 1. Karomani Rektor Universitas Lampung periode 2020-2024 tambahnya kemudian Hayi Heriandi selaku wakil rektor 1 bidang akademik UNILA MB Muhammad Basri selaku ketua Sena Punila dan adik Andi Desviandi sebagai swasta ah makanya tuh perhatian ngomongin apa namanya radikal radikal terorak teroris ternyata tua profesor koruptor malu malu kenapa lho udah ya begitu no ini yang biasa ngomongin kotoran katun kotoran katun mana nih ngomong dong yang ngomongin soal acite-acite ngomong dong ini giliran begini aja loh wakil ketua PWNU tuh bikin malu hormat islam aja bikin malu NU kesian 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 Mbak Hasim Asyari mudah-mudian beliau di tempat yang terbaik Ya Rabb Radhi Allah bagi Yassim Asyari dan itu Kiai Abdul Syukur itu ngomong itu terorak teroris radikal radikal no koruptor nih temen lu kur eh kur lagi ya Allah kayak syukur nah temen lu nih nih temen lu eh syukur nah nah gitu aja guys silahkan share yang belum subscribe silahkan subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe kalau kalian suka dan kalian rasa manfaat silahkan like and share mudah-mudahan jadi jariah udah gitu aja dari gue gue minta maaf kalau ada salah sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngukur lagi kan gue ya syukur ngomong dong no temen lu no 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 profesor doktor koruptor tua udah mau mati juga masih korupsi juga kesian anak istrinya makan uang hasil korupsi gimana itu kalau masuk diormas aduh dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira waktul hum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini gak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandaturi vaksin jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau sekali lagi yang mau gak ada paksaan untuk yang tidak mau ini ada memnya atau playernya atau apa namanya lu catet deh ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandaturi vaksin dah gitu aja gue tunggu partisipasi kalian semuanya gue gak mau meminta pada lembaga tertentu gue gak mau meminta pada partai tertentu karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia gue gak berafiliasi dengan kelompok tertentu gue gak berafiliasi dengan partai tertentu karena gue rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat Merdeka Allahu Akbar